Intro Masih bersama saya Rahi Jafar Pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Tak mampu melunasi sisa ONH, seorang tukang servis elektronik di Lobok Tibur gagal berangkat haji Tergiur keuntungan, seorang residivis di Mataram kembali diringkus polisi karena mengedarkan narkotika Pendaftaran ditutup, Komisi Pemilihan Umum NTB melakukan verifikasi berkas calon legislatif yang diajukan partai politik Puluhan warga miskin di desa Jageraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lobok Barat masih hidup dalam keterbatasan dan harus tinggal di gubuk tak layak huni Dari data desa setempat, jumlah warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni mencapai 20 kepala keluarga dan didominasi dari kalangan orang tua jompo Meski masuk dalam jaminan kesejahteraan sosial, para lansia menjadi rentan terserang penyakit karena rumahnya tidak sehat dan tidak layak ditinggali Selain mengandalkan uluran tagan orang lain mulai saudara dan kerabat, warga lansia juga ada yang bekerja sebagai buruh tadi dan bangunan sehingga tidak bisa menopang hidup mereka Selalu ini belum ada bantuan rumah Tidak ada pak Belum pernah ada bantuan ya bu ya Tidak ada Ibu berharap dapat bantuan rumah ini Alhamdulillah Tidak narak, dekak larut contoh datang Alhamdulillah Tidak ada bantuan, dekak larut contoh setiang Selalu kepala desa ya Untuk mengintervensi keadaan masyarakat kami khususnya yang membunuh-bunuh tadi ya Untuk kita usulkan untuk rumah tidak layak huni lagi kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati Ada dinas terkait, juga di lapar gubernur yang sangat kami harapkan juga untuk memberikan bantuan dalam bentuk rumah tidak layak huni kepada sekitar 20 orang kalau tidak salah yang bisa saya sisirkan Warga berharap Pemda bisa mengencarkan kembali program bedah rubah agar mereka bisa hidup layak menikmati masa tua Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Warga desa pengadangan kecamatan peringgas selai Kabupaten Lombok Tibur menggelar tradisi turun-temburun berdama ritual betetula pada Rabu sore Ritual ditandai seluruh warga berpawai mengarah ribuan dulang berisi makanan dan hasil bumi berkeliling desa Warga juga mengarah bendera merah putih sepanjang 250 meter sebagai ungkapan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang dikaruniai bumi yang subur Acara tahunan ini juga dirangkai dengan ragam atraksi budaya yang akan digelar sebagai ajang pertemuan warga dan para sediban desa Ritual betetula berbagna berserah diri kepada sang pencipta sebagai cara warga mengungkapkan rasa syukur dijauhkan dari bencana dan diberikan hasil paden yang melimpa tahun ini Tradisi ini sebelumnya sempat tertunda selama dua tahun karena pandemi COVID-19 Betul-betul lagi adalah mengembalikan segala hakikat hidup kepada yang maha kuasa Karena selama satu tahun ini kegiatan terus, kadang-kadang kita lupa dan sebagainya, ada wabah-abah musibah dan sebagainya Karena saat-saat inilah kita akan kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah hakikat betul-betul lagi Partisipasi seperti ini bagus untuk terus kita kembangkan sehingga destinasi dengan pasaran-pasaran yang takar Bahwa semakin hari dia akan semakin berkualitas, semakin hari dia semakin unik Selain diharapkan mampu menjaga budaya leluhur serta kekompakan warga Ritual betul-betul juga dijadikan sebagai salah satu event untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Baiklah pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saya Rahi Jafar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton